Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Sudah lama kita gak upload lagi video Nah di depan kita Ini adalah sistem Dutch Bagget Yang kita pernah upload sebelumnya Sekitar 3 minggu yang lalu Di depannya kita sudah Setiap ada perbaikan Sebenarnya bagaimana sih sistem kerjanya Oke kita yang pertama Kita review dulu yang kemarin Jadi yang pipa ini kita buat rencana Pake selang Selang drip kesini kita ganti dengan ini Ya Jadi Pada Masing-masing titik ini Kita beri lubang Ya ini ada lubang kecil Mungkin gak keliatan disini Nah itu yang agak kasar ini Ini kita lubangnya pake Kawat yang kita panaskan Jadi memang biar intensitasnya kecil Kemudian Sampai sini kita muter jadi pipa yang bagian Ini Ini tetap muter Jadi tekanannya nanti Lebih stabil Kemudian Untuk tandon bagian bawah Nah ini adalah pembuangannya ya Yang kemarin kita lihat Terus ini Pembuangan Nah ini yang pipa innya Air masuknya Mungkin kita akan coba tes Yang ini di bawah ini sudah ada Air Sebenarnya Iron 3C ini Nanti kita Nanti sore Sebenarnya kita mau Aplikasi Ya ini memang Kemarin Belum nemu Kita masih seadanya dulu Ya Untuk Oversarknya kita belum nemu Oke kita akan Sedikit coba Airnya Maaf Ya Sebenarnya Dutch packet ini mirip dengan DFT Atau sistem kapiler Ya ini adalah Air yang keluar Ya Airnya kecil-kecil Nanti akan membasai setiap Netpotnya Nah ini Kemudian yang sini juga Sama Begitu juga yang lainnya Jadi memang Sengaja kita pernah Review lagi ya Bahwasannya Sistem Dutch packet ini mirip dengan DFT Karena bagian Dalamnya Yaitu adalah nutrisi yang Sudah kita buat tadi Ya pada bagian Dalamnya itu ada Genangan air Namun Akarnya tidak sampai Menyentuh Kalau DFT kan masih Menyentuh Kalau ini menggantung Jadi ada Stok air dalam Bagetnya ini Ya Kemudian Kita akan Lihat lagi Nih Sudah Nah untuk Tali-talinya ini Sebenarnya Maaf Ya talinya Untuk melon Jadi tadi kita Sudah sempat Mencoba melon Terus kita ambil lagi Karena Waktunya tidak pas ya Nanti sore kita Aplikasi ulang Kita tanam ulang lagi Untuk pindah tanamannya Ya ini talinya untuk Perambatan melonnya Jadi tinggi tali Sendiri sekitar Satu setengah meter Kalau dari Posisi potnya Situ ya Satu setengah meter Sampai atas Ya ini sebenarnya kurang Kalau satu setengah meter Harusnya Minimal Satu kemah Lapan meter Ya namun Karena ini posisinya Di atas Mejanya di atas Ya Jadinya Seadanya dulu Ya Emang kayak gini Nanti akan kita coba Jadi untuk bibit melonnya Sebenarnya udah siap Nanti akan kita Ya oke Terus Untuk Pengairannya sendiri Kita akan pakai Sistem timer Jadi intinya Tetap ada disini Ya Bukan timer disini Tapi airnya Dari pompa Tapi dari Sistem Dat sebagi itu adalah Ada air yang mengalir Di Netpot ini Ya Durasinya Seberapa Ya itu Kita harus Review lagi Karena Semakin sering Juga nanti Apalagi terkena Batang tanaman Itu akan Mengkhawatirkan Sebenarnya Oke Mungkin cukup sekian Yang bisa Kita sampaikan ya Semoga Model seperti ini Penggantinya Drip Selang Ya Seperti ini Bisa Jadi bahan referensi Juga Buat teman-teman Oke Ini airnya agak merah ya Oke Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Mitroponik Indonesia Selamat menikmati Selamat menikmati